Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan sharing mengenai pinjaman ataupun kredit online Disini ada yang namanya score live Kalian klik saja ini adalah halaman awal ya Nah ini fungsinya buat apa bang? Nah disini untuk ngecek ya total kredit kalian Apakah kalian itu pernah terlambat atau tidak? Disini tertulis call 1 artinya pinjaman saya itu bayarnya selalu tepat waktu Mode total pengeluaran ini bisa kalian edit ya Jadi itu sebagai tabungan ataupun target kita Nah disini teman-teman sering mengajukan ya kartu kredit Yaitu entah tokopedia card ataupun kartu kredit ke bank Ataupun dimana saja secara online Biasanya akan ditolak ya kalau nilai skornya ini 43 Nah saya kemarin mengajukan tokopedia card Dan akhirnya disini saya ditolak ya Nah kalau kalian klik disini ada belum ada Kredit motor, KTA, dan kredit rumah Kalian klik kredit rumah ya Nah disini skornya akan berbeda yaitu keberhasilan Yaitu 51% kalau pengajuan lewat online Sedangkan disini untuk kartu kredit ya teman-teman Pasti mentah-mentah akan ditolak Seperti itu ya Nah untuk kredit motor kalian silakan klik ya Nah 51% pasti mau ditolak ataupun diterima 51% ke atas biasanya diterima ya teman-teman Untuk pengajuan Disini ada tingkatkan hingga 56% ya Nah jadi bagian kalian itu harus paham di persenan ini ya teman-teman Kalau peluang pengajuan ini 51% diterima Nah teman-teman lakukan aksi berikut ya Disini sudah ada kalian ya Kalian klik sekali ya Nah lakukan jangan ajukan pinjaman terlebih dahulu ya Bayar pinjaman kamu tepat waktu Nah disini ada pinjaman saya itu PT Bank Neo ya Ajukan pinjaman yang ada di bank-bank ini ya Ini resmi dan tutup akun PT Aku Laku Financial ya Yang mana yang telah kalian pinjam ya Maksud tutupnya itu selesaikan dulu ya Nanti skornya akan menaik ya Terus disini ada skor saya ataupun Penggunaan kartu kredit itu hanya 0% ya Tidak memiliki pinjaman kelebihan Selalu semua pinjaman lancar ya seperti itu Nah semuanya lancar Tapi namanya pinjaman online sekali lagi ya teman-teman Untuk menyadarkan kita Dimana kalau kita pinjam 1 kali Pasti akan pinjam terus-terus menerus ya Karena gali lubang tutup lubang itu ya Mengapa? Karena tidak terbayar Nah itu yang pertama Nah yang kedua disini teman-teman Berani meminjam ya Tanpa punya penghasilan itu berbahaya Nomor 3 Berani meminjam tapi penghasilan di bawah rata-rata Misalkan 2 juta Pinjamnya 3 juta Waduh itu bakal kebam belasan ya Nah contohnya aja saya ya disini Jangan orang lain ya teman-teman Meskipun disini pembayaran itu selalu lancar Kalau 1 ya Nah ini kalau 1 artinya pembayaran tepat waktu Disini KTA 1 akun Pinjam lain 4 akun Paleter ini paling banyak ya 11 akun Kalian klik saja disini paleter ya Yang awalnya itu saya jumlah akunnya itu 1 ya Dan sekarang menjadi 8 Nah ini jadi pelajaran teman-teman Nah total pinjaman dulu 1 juta naik jadi 4 juta itu untuk paleter ya Nah disini ada bank jago, kredipo, multipinance, BNI, Hana, bank, BNC Ya ini sekelas grup sopi bank ya teman-teman seperti itu Nah kalau misalkan tidak mampu ya teman-teman Jangan memaksakan nanti bakalan seperti ini ya Maksudnya gimana bang Nah nanti ini akan bertambah terus ya Yang namanya pinjaman pasti bertambah terus Kalaupun tidak dilunasi itu haram teman-teman ya Karena ada bunganya ya Kalau tidak terlambat ya itu sasa saja ya Tergantung dari pemikiran kalian ya Dan disitu sudah ada persetujuan pengguna saat Men-checklist untuk pinjaman Nah disini total pinjaman dulu itu ya teman-teman Pertama itu 500 ribu 1 juta Terus ya seiring keperluannya mungkin banyak ya Jadi sekitar 5 juta sekarang menuju 10 juta ya Insya Allah sini akan melunasi Disini ada pinjaman lain ada KTA ada pilater Kalau misalkan kalian KTA tidak mengajukan Biasanya ini tidak ter Ini ya tidak sengaja daftar terus ditolak Maka datanya langsung ada disini Ya kalian mau mengajukan dimanapun Datanya pasti disini Nah kamu sudah membayar tepat waktu Berturut-turut selama 6 bulan ya seperti itu Terus disini ada monitoring identitas ya teman-teman Nah per November 2023 ditemukan pengajuan pinjaman baru ya Menggunakan ATP saya ya teman-teman Nah disini ada riwayatnya ya teman-teman Nah ini istimewanya bisa di monitor ya Kalian klik saja karena ini sudah bekerjasama dengan BI checking teman-teman ya Hati-hati sudah ada kohon pengecekan dalam 90 hari terakhir Cek kemungkinan pemalsuan identitas seperti itu ya Disini status scorenya sedang ya Terus disini ada PT daftar lembaganya ya Nah nanti dalam waktu 90 hari nanti ini bakal hilang Kalaupun pengajuannya sudah disetujui Ataupun tidak disetujui ya Jadi akun ini akan terdeteksi seperti itu ya Maksudnya akan beres ya Ini bisa aja kalian itu lupa untuk pengajuan Terus tidak diteruskan Makanya statusnya bakalan seperti ini ya Seperti itu Nah cara menghilangkannya nanti ada masa berlakunya ya Nah ini kan kalau disini contoh saya mengajukan kartu kredit waktu di Tokopedia Karena untuk cicilan handphone dengan DP 0% ya dalihnya seperti itu ya Dengan DP 0% ternyata itu benar ya teman-teman saya curah mencobanya Tapi itu tergantung kalian hal-hal haramnya gimana ya Disini kartu kredit 43% untuk disetujui Waktu itu saya mengajukan Tokopedia Card ya teman-teman Nah disini kan ada halaman lihat semua ya Waktu itu Tokopedia Card saya ditolak Terus disuruh ajukan lagi itu Desember Nah pas Desember ini ditolak lagi teman-teman ya Disini belum disetujui Terus disini harus dapta lagi 11 Juni 2024 Seperti itu ya Nah ini adalah Tokopedia Card bekerjasama dengan Bank BRI ya teman-teman Nah disini cicilannya 0% ya Bebas bunga 1 tahun teman-teman ya Bisa dihapuskan bunganya tahun kalian tinggal telepon aja Selalu dapat cashback Emang benar seperti itu ya Nah di kartu kredit ini juga ada hal-hal haramnya Terserah teman-teman ya itu bisa dipakai atau tidak Yang penting memahami kriteria dan ter Nah ini persetujuan term condition Nah seperti itu ya silahkan tanyakan ini Mau bank syariah ataupun bank biasa itu sudah ada hal-hal haramnya Itu menurut agama ya teman-teman Nah kalian mau ngambil pinjaman handphone dengan DP 0% Biasanya memakai Tokopedia Card itu bisa ya teman-teman Seperti itu untuk tarik tunai dan lain-lain Karena ini bekerjasama dengan bank BRI Seperti itu Nah mengapa pengajuan saya bang selalu ditolak Ya jawabannya disini sudah ada ya teman-teman Untuk menambah persen 43% ini Kalian tinggal klik aja Halaman yang ada disini tingkatkan ya Kalian klik saja seperti ini Nanti kalau bank ini sudah ditutup ya Januari 2024 Nah nanti skornya akan bertambah ya Seperti itu ya teman-teman Nah ini sekitar bulan Oktober 2023 Ini data akunnya nanti juga akan tutup sendiri ya Nah ini persennya nanti akan bertambah Intinya kalau ada pinjaman baru berarti ada tantangan baru Yang artinya kalian harus melunasi semua Lagian yang ada disini ya Yang 10 juta ini teman-teman ya Baru kalian lunasi ataupun Kalian ajukan Nanti pasti di ACC Ya itu ajukan untuk kepentingan sosial Ataupun kepentingan yang utama ya Contohnya KTA ataupun buat rumah lah ya Disini paleter yang penting Pengajuan dan ijab kabulnya benar Insya Allah halal ya seperti itu ya teman-teman Kalian tinggal install aja yang namanya Skorlab ya di Playstore Kalaupun itu di Playstore ada ya Karena kemarin ada kabarnya Ada yang ada ada yang tidak ya seperti itu ya Nah disini klik skorlab aja Nah langsung ada muncul seperti ini ya Karena ini sudah di update Pertanggal November tanggal 9 yaitu 2023 ya Silahkan kalian klik aja daftar disini Nah mengapa pengajuan saya selalu ditolak Ataupun pengajuan lain-lain Jawabannya ada di skorlab ya seperti itu Oke terima kasih seringannya Teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh